selamat menikmati saya disini akan menerangkan lagi cara atau tutorial cara mengurut biji tasbih yang sudah bertahun-tahun yang ada yang sudah setahun dua tahun, tiga tahun karena banyak keluhan, susah untuk diurut disini saya akan mencontohkan dan mempraktekkan dengan sebatang timun pertama-tama anggap saja ini barang teman-teman yang sudah sekian tahun, sekian lamanya teranulir mungkin begini juga ya bentuk teman-teman nih ya, kita langsung aja teman-teman yang pertama kita basahin dulu nih basahin dulu pakai air hangat pakai air hangat kompres pakai air hangat selama 10 atau 15 menit kompres pakai air hangat terus bila perlu air hangatnya pakai handuk bungkus nah, kayak gini bungkus jadi bungkusnya bukan pakai alkohol pakai air hangat 10 atau 15 menit nah, sesudah nah, sesudah dibungkus selama 10 atau 15 menit ini khusus bagi yang bertahun-tahun bukan yang baru seminggu atau dua minggu ini khusus yang bertahun-tahun karena susah juga kalau sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun kompres pakai air hangat selama 10 atau 15 menit sesudah itu lalu buka handuknya copot nah, sesudah itu kita akan goyang-goyang dulu nih agak digoyang-goyang dulu bijinya dilus-lus dulu dilenturkan dulu urat-uratnya kulit-kulitnya setelah itu seperti biasa pakai ini nih tisu magic power tisu magic power caranya ya seperti tadi kita bungkus agar meringankan rasa ngilu tapi sebenarnya meskipun tak pakai tisu magic power kalau sudah dibasahin pakai air hangat kompres pakai air hangat sangat mudah cara pengurutannya ini bagi yang bertahun-tahun nih caranya kita goyang-goyang goyang-goyang dulu caranya seperti yang biasa kita pegang ujung ini kalau kita kalau kita ngurut ke belakang jangan terlalu lepas ke belakang cukup cukup 3 atau 4 cm menarik ke belakang caranya pegang nih pegang kulit ini nih lalu kita pegang tangan yang satunya lagi ujung yang ini jangan ujung ini jangan tengah-tengah ujung ini paling ujung paling ujung posisi tangannya kayak gini posisi tangan kayak gini lalu kita agak dorong agak dorong sambil goyang-goyang gini agak dorong goyang-goyang dia akan menjauh setelah menjauh pasti bunyi ada kertek-kertek jangan heran dan jangan kaget kita balik lagi ambil kulit yang belakang ini kita ambil lagi ujung biji ini lalu kita tarik lagi posisi kayak gini juga sama digoyang-goyang gitu-gitu pelan-pelan goyang-goyang pakai perasaan tapi pasti pelan tapi pasti goyang-goyang terus goyang-goyang nah ini ikut-ikut maju ikut maju ikutin apa namanya ikutin ikutin terus goyang ikutin lagi goyang ikutin lagi goyang nah mungkin gitulah kira-kira misalkan pengen ke pinggir sama seperti kayak tadi ke gerakannya kiri kanan sama tapi minimal biji tas B bisa maju mundur juga itu udah cukup ini bagi yang udah bertahun-tahun atau puluh tahun karena banyak orang yang bilang katanya susah kalau udah bertahun-tahun mungkin cukup segitu dulu tutorial atau cara ngurut biji tas B yang udah bertahun-tahun atau kadal warsa dan apabila tutorial atau cara pengurutan biji tas B ini membantu teman-teman tolong subscribe like share atau komen di bawah kolom ini ya mungkin segitu dulu apabila ada pertanyaan yang masih belum dimengerti boleh komen di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh